Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman dengan saya Henry Jumri di channel Biosudio Channel tempat saya berbagi tips, trik serta panduan seputar dunia publisar Android Di kesempatan kali ini saya akan coba buat panduan Bagaimana cara membuat htxt di domain kita sendiri Jadi tanpa menggunakan blogspot atau pembuat htxt lainnya Jadi kita beli domain sendiri lalu meng-input htxt kita di hosting kita sendiri Yang kita butuhkan adalah domain serta hosting Tapi di kesempatan kali ini saya tidak akan membuat panduan Tentang bagaimana cara beli hosting ataupun domain ya Mungkin di lain waktu Jadi saya asumsikan teman-teman sudah punya domain sendiri serta hosting sendiri Teman-teman seperti biasa tinggal masuk di file managernya Setelah punya domain sendiri Misalnya saya punya domain yalah toprandigo ini Nanti di toprandigo ini saya akan input htxt di root domainnya Caranya cukup mudah Teman-teman tinggal buat Buat htxt di sini Halaman htxt Ini berupa txt teman-teman ya Nanti kalau sudah buat Nanti di sini teman-teman tinggal upload 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 Htxt yang kosong ya Nah nanti dia otomatis akan berubah menjadi app.htxt ya Karena kita nge-create new nya pakai notepad txt ya Nah setelah ini jadi Kita tinggal isi aja teman-teman ya Kita klik aja Lalu edit Nah disini kita tinggal input Htxt admov nya teman-teman ya Oke tinggal view all App.htxt Ambil kode htxt nya Copy Lalu Pasti di sini Oke Lalu Saya masuk di halaman unity ads lagi Lalu copy Lalu paste lagi disini ya Jadi Ini google Ini punya unity ads Lalu saya tambahkan juga start app Nah Ini teman-teman Ini sudah Sudah ada tiga penyedia iklan Setara pp unity ads dan admov Lalu tinggal teman-teman save Ya Lalu close Sorry Nanti Teman-teman tinggal akses Nah Ini domain saya Untuk memastikan bahwa Dia sudah Htxt nya sudah terinput Kita coba Seperti blogger App Htxt Nah Ini dia sudah terinput teman-teman ya Jadi cukup mudah Ya Menginput Htxt nya Sorry Tadi ke hapus teman-teman Ini ya Jadi Hanya Hanya mengupload di halaman root domain nya ya Nanti setelah itu Teman-teman Setiap mau edit ya tinggal klik aja Edit Kalau mau nambahin lagi tinggal ditambah lalu save ya Semudah itu ya teman-teman ya Oke Nah Yang penting lagi Nanti teman-teman tinggal Input halaman utamanya ini Ke halaman play console teman-teman ya Untuk agar Bisa memverifikasi Htxt dari Admov teman-teman ya Yang ini ya Nanti akan tervalidasi disini Oke Oke Di kesempatan kali ini juga Saya coba pandu sekalian lah ya Bagaimana cara Mengkonfirmasi Seller.json nya Supaya Para pengiklan Yang di Admov itu Para inventaris nya Itu lebih Semacam menyetujui Iklannya tampil di Admov kita ya Karena Artinya Aplikasi kita Sudah terpercaya Karena Kita memverifikasi Memvalidasi dengan Domain kita Dengan cara Mengkonfirmasi Domain kita ini Nanti ya Kita copy dulu Domain kita di Seller.json Caranya cukup mudah Banget ya Teman-teman tinggal masuk di Admov nya Di Admov lalu masuk di setting Akun information Lalu teman-teman klik yang Paling bawah ini Seller information.json Lalu transparan Teman-teman masukkan Domain teman-teman Oke Yang teman-teman masukkan Hanya Domain nya ya Jangan Tidak disertai dengan HTTPS Atau WW Dan lain-lain sebagainya Jadi Dengan caranya Lalu teman-teman Tinggal klik save Nah Dengan cara ini Maka Para penyedia iklan Akan lebih banyak Yang Akan menempatkan Iklan mereka Di aplikasi teman-teman Karena Teman-teman sudah Mengkonfirmasi bahwa Aplikasi teman-teman itu Resmi ya Dikonfirmasi bahwa Traffic nya Betul-betul dari Admov Yang Dari Playstore ya App nya Gitu teman-teman Jadi Cukup mudah banget ya Cukup mudah banget Oke Teman-teman Cukup simple ya Untuk Cara membuat HTXT Di Di Road domain Di domain Kita sendiri Teman-teman tinggal Beli domain Seharga Satu dolar ya Banyak penyedia Domain kok Di luar sana Next lah Saya buat tutorialnya Kalau teman-teman Masih kesulitan Untuk cara membeli domain Serta membeli hosting Untuk beli hosting Juga ada Hosting murah sekarang Dari Alien Alien droid Teman-teman bisa hubungi Mangrisa Sahrial Ya Kalau tidak salah Kemarin 60 ribu rupiah Per tahun Murah banget tuh Ya Oke teman-teman Videonya Sampai disini Dulu ya Cukup singkat Semoga bisa membantu Kalau ada pertanyaan Silahkan Teman-teman Tanya di kolom komentar Video di youtube Ya Teman-teman Semoga saya bisa Bantu jawab semua Oke Sampai jumpa lagi Di lain kesempatan Jangan lupa like Dan subscribe Dan jangan lupa Share video ini Jika bermanfaat Ya Oke Sampai jumpa іс Sampai jumpa